Shalom saudaraku yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan. Bertemu lagi dengan saya, Pendeta Novel Saragi, firman Tuhan yang menyapa kita kali ini tertulis dalam jes saya, fasalnya yang ke-45, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Namun, ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa, Bapak di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat hari yang indah yang kau berikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan buat kerinduan ini. Rindu dengar, dengaran akan firman. Maka berfirman langkah Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik di dalam nama Tuhan Yesus, seperti yang saya sebut tadi. Bahwa firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam jes saya, fasalnya yang ke-45, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Saya bacakan buat kita semua. Begini firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Inilah firmanku kepada orang yang kuurapi. Kepada kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja supaya aku membuka pintu-pintu di depannya dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga dan hendak mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi supaya enggak tahu bahwa akulah Tuhan ala Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Oleh karena hambaku Yaakub dan Israel pilihanku, maka aku memanggil engkau dengan namamu menggelari engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Akulah Tuhan Dan tidak ada yang lain Kecuali aku tidak ada Allah Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain di luar aku Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain yang menjadikan terang dan menciptakan gelap yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini Demikian firman Tuhan Saudara yang diberkati dalam kasih Tuhan sama terbaik dalam kasih Tuhan Yesus Kristus Pernahkah Anda ditolong orang yang tidak Anda kenal? Atau Pernahkah Anda dibayarin makan atau dibayarin minum Orang yang tidak Anda kenal? Atau tiba-tiba mau bayar Ternyata tadi ada dia duduk disana dia membayarnya kaget? Surprise? Atau apa yang Anda rasakan? Ternyata hal itu memang dimungkinkan dan bisa terjadi dalam kehidupan kita yang tidak kita kenal bisa dipakai Tuhan untuk menjadi alatnya yang tidak kita bayangkan pun bisa dipergunakan Tuhan untuk mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita Bukankah itu yang dinyatakan perikop kita pada saat ini diungkapkan satu nama yakni Kores Raja Persia Iran saat ini Kores dipakai oleh Tuhan menjadi pribadi alatnya membebaskan bangsa Israel Israel Selatan terkhusus di dalam genggaman bangsa Babel ketika itu Kores bukanlah orang bukanlah pribadi yang mengenal siapa Allah di dalam kehidupannya dia tidak mengenal Allah dan tidak menyembah Allah tapi di dalam abad ke-8 itu sebelum Masehi ketika firman Tuhan ini dituliskan Jesaya hal itu diantarkan bahkan Allah lebih lagi mengatakan tangan kanannya aku pegang artinya apa pemilikan Tuhan kepada Kores bukan hanya memilih saja tapi Allah Bapak memegang tangan kanannya saudara aku dalam kasih Tuhan sama terbaik bisakah kita membayangkan ketika dikatakan tangan kanannya aku pegang artinya apa Tuhan mau katakan bahwa dialah sesungguhnya yang mengendalikan dialah sesungguhnya yang berotoritas di dalam kehidupan Kores meskipun dia raja meskipun dia penglima meskipun dia militer tapi Tuhan bisa menggenggamnya tapi Tuhan bisa mengendalikannya tapi Tuhan bisa berotoritas dan memegang kuasa atas kehidupan bahkan lebih lagi bukan hanya dipegang tangan kanannya tapi Tuhan berada di dalam semua kekuatan di dalam perikup kita ini jatakan Tuhan akan menggunakannya membuka gerbang-gerbang pintu-pintu tembok-tembok kerajaan Babel ketika itu saudara dalam kasih Tuhan Yesus Kristus pernahkah Anda membayangkan ada tembok dengan lebar yang bisa enam kuda berbaris berjalan di atas tembok itu sebegitulah tebalnya dindingnya mengelilingi kerajaan Babel ketika itu tapi Tuhan mengatakan tangan kanannya ku pegang dan aku akan menghancurkan tembok-tembok itu dan aku akan menghancurkan gerbang-gerbang itu gerbang tembaga gerbang perunggu itu dengan memakai tangan raja kores sendiri dan begitulah kuasa Allah itu dinyatakan dimana Israel yang terbuang di dalam pembuangan Babel dinibuatkan dinibuatkan memperoleh kekuatan keselamatan dengan Tuhan memakai raja kores lalu lalu apa yang mau ditegaskan di dalam nats kita pada saat ini kali yang pertama nats kita ingin menegaskan mari pahami bahwa kores itu benar raja benar panglima perang benar militer tapi bukan dia kores hanya alat Tuhan kores hanya pribadi yang dipakai oleh Tuhan yang kedua yang mau ditegaskan adalah Tuhanlah mencipta segala sesuatu di dalam kehidupan kita bahkan apa yang tidak mungkin itu menjadi mungkin di dalam tangan Tuhanmu Yesusmu Allahmu dan hal yang ketiga yang mau dinyatakan di dalam perikup kita ini adalah sebuah perbandingan sesuatu yang kontras antara terang dan gelap itu bahwa Tuhanlah menjadi pribadi yang menghadirkan sesuatu yang terang dan kegelapan itu yang terjadi di tengah-tengah kehidupan dunia ini lalu yang ditegaskan adalah kekuasaan Tuhan yang begitu luar biasa seperti apa yang dinyatakan oleh kebenaran firman Tuhan ini kuasa Tuhan itu yang bisa membolak-balikan yang bisa memporak-porandakan yang bisa bahkan menghancurkan sesuatu yang begitu luar biasa dibangun oleh umat manusia di muka bumi ini kuasa Allah tak tertanding bahkan oleh bangsa Babel oleh kerajaan Babel yang begitu mengasai dunia ketika itu kuasa Tuhan melampaui itu semua itu sebabnya berulang kali akulah Tuhan akulah Tuhan aku yang akan aku yang akan seru firman Tuhan pada saat itu segala-galanya ada di dalam nama Tuhan adalah di dalam Allah bahkan mengendalikan segala sesuatunya di dalam kehidupan kita bahkan sampai-sampai dikatakan supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya tidak ada yang lain di luar aku saudara yang diberkati dalam kasih Tuhan Yesus Kristus keempat hal penegasan itulah yang mau dinyatakan di dalam kehidupan kita itu artinya apa sederhana sebenarnya mau dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan ini tidak lain adalah monotisme sotoriologi artinya apa keselamatan itu seperti dikatakan oleh tema kita hanya ada di dalam Allah Tuhan lah yang bisa memberikan keselamatan itu di dalam kehidupan kita kuasa mutlak itu ada di dalam Allah kita kuasa Allah dalam keselamatan itu kita temukan hanya di dalam Allah kesudaraku benarlah kekuatan tema kita pada saat itu kores hanya alat keselamatan hanya alat untuk membebaskan dan yang kedua kendak Tuhan tidak lain adalah keselamatan bukan kehancuran bukan penindasa tapi kehendak Tuhan tidak lain adalah keselamatan kalaupun Tuhan memakai Raja Kores tidak lain adalah untuk tujuan keselamatan lalu yang ketiga ini yang harus kita imani dan harus kita lakuin dalam kehidupan kita Tuhan lah satu-satunya Allah tidak ada yang lain di buka bumi ini bahkan ketiga orang-orang pada saat itu menyembah berhala-berhala bahkan orang Israel sendiri menyembah berhala dan Allah yang kelihatan patung-patung tapi Tuhan mau katakan Tuhan lah satu-satunya Allah dan jangan pernah membuat Tuhan yang lain di luar Allah Bapak dalam kehidupan kita dan benarlah kekontrasan terang dan kegelapan itu bahwa begitu luar biasanya dinyatakan menghadirkan terang dan kegelapan itu ada di dalam tangan terang dia yang berotoritas di dalam itu dan orang-orang yang berada di dalam terang adalah pribadi yang mendapatkan keselamatan itu yang dia nugrai keselamatan itu berbeda sekali dengan orang-orang yang berada di dalam kegelapan dan selalu hadir menjadi pelaku-pelaku kegelapan di dalam kehidupan kita lalu kita bertanya bagaimana manusia sekarang mencari keselamatan itu mata kita dibukakan bahwa orang sekarang tidak hidup di dalam keselamatan yang dari Tuhan Allah itu tidak mencari keselamatan di dalam Yesus itu padahal Tuhan Allah jauh sebelum kehidupan kita sudah menyatakan bahwa Allah memberikan Yesus agar tidak ada yang binasa Yohanes 3 ayat 16 tapi semua memperoleh keselamatan itu namun apa yang kita lihat manusia saat ini mencari keselamatan itu manusia mencari selamat saat ini dengan apa mencari mengumpulkan hartanya pencarian materialisme yang begitu luar biasa sekali sehingga bahkan mengalalkan segala cara sebab dia merasa bahwa keselamatan itu ada di dalam materi sebab keselamatan itu ada di dalam kekayaan lihatlah situasi saat ini korupsi bukannya bertambah hilang tapi justru bertambah-tambah dan semakin semburu dan itu dilakukan oleh orang-orang yang merasa pintar secara intelektual secara pandai dan itulah selamat dan itulah keselamatan yang dianggap dalam hidup ini yang kedua manusia mencari selamat saat ini dengan ketergantungan pada ilmu dan teknologi makanya orang berlomba-lomba mencari ilmu dan teknologi padahal kita tahu di zaman sekarang generasi apa sekarang Z atau apa sekarang bahkan nanti Tuhan itu justru menyatakan bahwa ilmu dan teknologi ini tidak bisa memberikan keselamatan itu maka saudaraku jangan cari selamat dengan ilmu dan teknologi ini lihatlah keselamatan itu hanya ada di dalam awal lalu apa yang ketiga manusia mencari selamat itu ketergantungannya kepada manusia atau pemimpin pemimpin politik orang selalu berpikir bahwa menggantungkan dirinya kepada orang lain atau menggantungkan dirinya kepada pemimpin politik pemimpin pemerintahan pemerintahan negara ini ada selamat yang sesungguhnya tidak jangan sampai engkau menggantungkan dirimu kepada manusia kepada pemimpin pemimpin dunia ini lihatlah apa yang sekarang dihampatkan bagi kita berselancar di dalam korupolitik maka ada orang bilang kalau tidak kuat jangan pernah berpolitik karena peol otik buis karena beko sedikit maka rusak maka hancur lalu apa yang berikut manusia mencari keselamatan saat ini dengan mencari kepuasan diri atau hiburan ada orang yang merasa memuaskan dirinya adalah keselamatan yang sesungguhnya mencari hiburan menghiburkan menenangkan dirinya dengan apa yang ada di dunia ini seakan-akan dia sudah memperoleh keselamatan itu padahal itu adalah keselamatan yang semua padahal itu adalah kenyamanan sesaat kepuasan diri hanya ada dalam Allah hiburan sejatinya hanya ada di dalam persekutuan dengan Tuhan lalu apa yang berikut manusia saat ini mencari selamat dengan mencari Allah lain mencari kepercayaan alternatif mencari Tuhan yang kelihatan seperti perbuatan bangsa Israel di khutbah kita minggu lalu mencoba mendua hati mencoba mencari ala lain di luar ala Bapak lalu yang berikut ini menjadi sesuatu yang sangat melukai hati Tuhan sebab tidak ada keselamatan di luar Tuhan Yesus lalu apa refleksi yang bisa kita petik melalui firman Tuhan pada saat ini luar biasanya firman Tuhan pada saat ini mengajar kepada kita hal yang pertama bahwa Tuhan bisa menggunakan apa yang tidak pernah engkau pikirkan apa yang tidak pernah anda bayangkan alat yang tidak pernah anda duga itu Tuhan bisa pakai maka jangan bersuka cita jangan bermegah untuk sesuatu yang Tuhan kerjakan melalui engkau jangan sombong tapi biarlah imanmu mengimani Tuhan bisa menggunakan sesuatu bahkan dari sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan kita duga yang kedua kepimpinan dan kekuasaan yang jolim yang seraka seperti apa yang dialami oleh bangsa Israel ketika itu itu bukan berarti akhir dari keselamatan kita itu pun bisa Tuhan putar balikan itu pun bisa Tuhan jungkir balikan untuk menghadirkan keselamatan yang sesungguhnya apa yang ketiga hiduplah di dalam ketetapan dan kehendak Tuhan bahwa apa yang telah Tuhan tetapkan bahwa apa yang telah Tuhan gariskan itu akan menjadi sesuatu yang kepastian yang terakhir terakhir pertama maksudnya hiduplah di dalam kata ku urapi di urapi itu memakai kata masyah mesias Yesus yang dijanjikan untuk memberikan keselamatan dan hanya ada di dalam Tuhan Yesus keselamatan di dalam kehidupan maka bersuka dan tetaplah mengimani bahwa Yesus adalah sumber keselamatan itu amin kita bersatu dalam doa terima kasih Tuhan buat kebenaran firmanmu kami percaya bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus dalam kasihmu Tuhan kami berdoa dan ucap syukur amin selamat menikmati